Dulu waktu aku masih kecil nenek suka banget masak anduk Udah gitu nenek kasih tips gimana caranya masak anduk ini supaya empuk Katanya dimasukin ke dalam air es batu untuk menetralisir bau pada anduk Setelah dikucet-kucet biar anduknya empuk nenek bilang harus masak ini pake beras Caranya masukkan beras ke dalam air secukupnya kemudian didihkan Setelah mendidih kita masukkan anduk yang udah kita siapin ya Tambahkan 2 buah jeruk nipis kemudian rebus Oke guys kalau metode itu sudah kita lakukan ke dalam anduk Sekarang anduk ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan Disini aku disiapin sekitar 3 gelas beras Terus beras ini aku tusuk-tusuk dulu pake obeng kayak gini Dan aku masukin ke dalamnya jikong Setelah itu semua beras-beras ini tinggal kita cuci dan kita bersihkan Kalau sudah dicuci sekarang aku mau tuang sekitar 600 miliar santan ke dalam beras Setelah itu aku tambahkan daun salam dan juga 1 batang selah yang sudah digeprek Lanjut yuk aku tambahkan juga daun kemangi kita aduk-aduk sampai merata Masak beras di dalam jikong kayak gini Terus tinggal kita tunggu jadi ya Sambil tunggu jadi aku bakal haluskan bawang merah dan juga bawang putih Tambahkan cabai rawit Untuk menghaluskannya disini aku pake minyak sayur sedikit aja Terus tinggal aku chopper sampai bahannya beneran halus Dan sekarang aku mau potong-potong anduk yang udah aku diamkan sampai dingin Dan ini beneran empuk banget loh Untuk potongannya kalian boleh sesuaikan dengan selera Disini aku pake potong-potong jadi kotak-kotak kecil gini Kalau udah sekarang aku bakal tumis bahan yang sebelumnya udah kita chopper Tumis sampai berubah warna menjadi golden brown Kalau udah tambahkan sedikit air Setelah itu kita masukkan gula merah yang udah aku iris-iris Tambahkan penyedap rasa secukupnya Dan juga aku kasih sedikit kecap manis AAAAAAAH